Kembali lagi dengan saya, Owner Fimpin Aquarium Anda sudah melihat cukup banyak latar belakang saya adalah predator tank Khusus ikan kiu yang saya pelihara Dan Anda juga sudah melihat bukti Saya hanya melakukan cycling 3 hari Hari keempat saya sudah memasukkan biota predator yang cukup banyak dan cukup besar Saya memasukkan 10 ekor jenis blacktip sark seukuran 60-70 cm Bukan size yang kecil Karena memang musim kiu blacktip sudah berjalan sekitar 4 bulanan Jadi rata-rata usia daripada kiu ini kita dapatkan sudah berumur 4 bulan Mengapa saya bisa berhasil merawat ikan kiu predator ini Anda lihat saya hanya melakukan cycling 3 hari Bukan seperti kata dunia luar sana Karena untuk memelihara ikan kias Level ikan kias itu mereka sangat menekankan harus cycling 40 hari Artinya selama 40 hari Anda hanya melihat aquarium yang kosong Banyak para newbie yang mengirimkan video tank yang lagi cycling katanya Jadi selagi mereka cycling mereka masih belum mau mendapatkan produk dari pimpin aquarium Menunggu cycling dahulu sesudah 40 hari Dan apa yang terjadi 40 hari kemudian mereka kembali mengirimkan videonya kepada saya Apa yang saya dapatkan Tanknya penuh dengan alga batu kaca penuh dengan alga yang toklat Bahkan yang namanya green hair alga atau GHA Sama sekali tidak pernah hadir di dalam tanknya Dan bahkan airnya yang awalnya begitu jernih Sesudah 40 hari Akhirnya kotor sekali Kacanya penuh dengan alga coklat Pasir penuh dengan alga coklat Sebenarnya Anda tidak perlu memakai sistem ala dunia luar sana Kalau dunia luar sana selalu menekankan Pakailah bakteri import ini atau bakteri stator ini Cukup sekali Anda pakai sudah bisa untuk seterus dan seterusnya Tetapi berbeda dengan sistem ala pimpin aquarium Bakteri yang kita sarankan Anda pakai Wajib dipakai selama Anda masih memelihara ikan Wajib dipakai setiap hari Anda bisa lihat ikan saya berbutuh sehat Sebentar lagi saya akan memberikan ikan ini makan Satu hari ikan ini makanannya lumayan banyak Dan Anda lihat ikan saya sehat semuanya Karena sudah berjalan cukup lama Pada awalnya saya masih mengeram Makanan daripada ikan ini Sekarang tidak lagi Karena sistem filtrasi juga sudah berjalan seimbang Artinya berapa besar pun amoniak yang dihasilkan oleh predator ini Sistem filtrasi saya sudah stabil Sudah bisa menhandling Dan benar-benar saya rawat cukup maksimal Sehingga kondisi ikan ini cukup optimal di dalam tank saya Silahkan Anda ikuti Feeding time daripada ikan kiu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Anda sudah melihat bagaimana serunya ya Memberi makan ikan kiu Karena berbeda dengan predator ikan hias air tawa Cara makan kiu tersebut adalah menggigit dan memotong ikan yang kita berikan bisa dibelah gitu ya Jadi cukup seru melihat ikan kiu pada saat feeding time Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!